Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tawaran stasiun TV dari Malaysia ya Jadi sebelum saya melanjutkan video ini anda jangan lupa dukung channel saya dengan like dan subscribe Anda klik lambang merah yang tulisannya subscribe dan lonceng notifikasi supaya anda berlangganan ya Jadi kenapa stasiun televisi dari Malaysia ya untuk menawarkan saya program seperti acara mirip-mirip seperti jejak paranormal tapi saya tolak gitu ya Jadi ini sekitar 4 bulan yang lalu lah kurang lebih Saya ditawarkan oleh 3 orang dari satu tim yaitu di acara stasiun TV Malaysia Yang menawarkan saya untuk melakukan acara membuat acara Yang dimana acara itu tentang hunting gitu ya ke tempat-tempat angker Untuk berkomunikasi dengan hodam atau jin-jin yang ada di hutan atau ke tempat-tempat angker Jadi saya tolak jadi tawaran mereka itu waktu itu untuk kontrak satu tahun kalau gak salah ya Dengan gaji dalam ringgit Malaysia yang lumayan dan penginapan ataupun makan anak istri pun ditanggung oleh pihak stasiun TV ini Jadi saya kompirmasi saya tolak karena kalau saya ikut stasiun TV dan mulai seperti acara-acara paranormal yang ada di seperti stasiun TV Saya akan merasa diatur atau dikekang oleh aturan-aturan untuk saya melakukan apa-apa yang harus dilakukan Jadi tawaran itu saya pribadi saya tolak karena meskipun untuk saya mengembangkan karir saya Ataukah untuk mendapatkan duit yang lebih besar itu bukan prioritas saya pribadi Karena saya tidak mau diatur selama satu tahun dikekang atau diperintah dengan kemauan mereka Sama saja saya seperti kerja ya kerja menjadi karyawan yang mengikuti perintah instruksi dari mereka Jadi meskipun tawarannya sangat menggiurkan cuman saya tolak karena berhubung Saya lebih suka berpetualang sendiri mencari ilmu sendiri dan semakin mengembangkan ilmu saya pribadi Dan untuk masalah rezeki memang semua orang butuh rezeki untuk menghidupi anak istri dan sebagainya Cuman saya lebih memilih meskipun saya tidak dapat duit seperti sebesar yang ditawarkan Tapi saya lebih menikmati, lebih santai, lebih mengeksplor diri saya pribadi untuk menjadi diri yang lebih baik Jadi saya pun keseharian juga sibuk untuk menjawab cacat para pelanggan membuat pesanan Kadang-kadang sehari sekarang sudah mulai banyak sampai 500-600 chat yang saya harus jawab dan saya harus usahakan semampu saya Jadi kalau saya tidak balas buat para pemahar yang mau memaharkan atau teman-teman Nusantara Saya minta maaf karena memang kondisi tidak kuat, maksudnya bukan tidak kuat, tidak ada waktu untuk semua hal itu Sedangkan saya ada program kadang-kadang ke daerah tertentu atau kadang-kadang buat pesanan Atau kadang-kadang ada tamu ke rumah untuk konsultasi dan sebagainya Jadi saya di video ini hanya mengonfirmasi bahwa saya minta maaf atas tawaran salah satu stasiun televisi yang mengajak saya join untuk ada di program mereka Cuma saya minta maaf dan semoga teman-teman yang ada di Malaysia yang khususnya tim dari kreatifnya mendapatkan orang yang lebih baik Yang bisa meng-cover program Anda semua Jadi video kali ini saya konfirmasi supaya tidak ada salah paham Atau kekecewaan dari teman-teman Malaysia yang mau mengajak saya untuk join di acara mereka Menjadi orang yang akan hunting ke tempat-tempat angker Jadi bukannya saya tidak berani atau apa Tapi memang saya belum siap terutama khusus untuk ada anak istri, keluarga di rumah Dan saya masih merasa sangat nyaman dan ingin menjadi bebas diri ini ya Tidak terikat oleh waktu seperti program-program yang diatur harus begini, harus begitu Nah itu yang saya tidak mau Jadi video kali ini saya buat khusus untuk program televisi tim kreatif yang ada di Malaysia Saya minta maaf, semoga Anda mendapatkan yang lebih baik, yang cocok Jadi saya pun update berusaha video-video selanjutnya masih sangat banyak Dan saya pun untuk teman-teman yang mau Sangat banyak ya, ada sekitar 1200 lah orang teman-teman Nusantara yang pengen join dengan saya Saya masih belum mempunyai Pak Depokan sendiri Saya masih memperdalam sedalam-dalamnya ilmu saya Dan tim pun saya masih coba kumpulkan Baik tim yang bantu kerja untuk usaha benda bertuah Dan sebagian untuk bantu restoran yang saya buka Dan masih rencana kalau ilmu sudah mantap, diri sudah mantap Teman-teman yang sudah 1200 orang lebih minta untuk join dan bergabung Dan untuk belajar bersama-sama sharing Saya masih belum siap untuk menerima Karena menerima orang untuk bergabung dalam suatu hal Itu punya tanggung jawab khusus untuk membimbing Zohir Mokun Batin Jadi bukan masalah harga duit ataukah sombong Bukan, karena memang saya pun belum siap untuk fokus untuk membimbing banyak orang Dan untuk tempat ataupun dana sudah ada Hanya saya diri pribadi dan tim yang belum siap Jadi buat teman-teman yang mau join dengan saya pribadi untuk belajar dan sebagainya Saya masih belum saatnya ya, waktunya untuk Membuat padepokan Jadi memang ada rencana ke depan Dan banyak-sangat banyak juga yang ke rumah konsultasi Sangat-sangat banyak Kadang-kadang sampai jarang istirahat ya Jadi saya pun masih mengumpulkan tim yang cocok, yang bagus, yang tanggung jawab, jujur, amanah Dan memiliki ilmu spiritual lumayan Sehingga tidak Saya tidak Maksudnya tidak Tidak mau membuat orang-orang kecewa Ketika konsultasi dengan saya atau belajar Seperti itu untuk konfirmasi juga kepada Stasiun TV Malaysia saya minta maaf Semoga video ini menjawab Kebimbangan Anda Ya selama mungkin 2 bulan Terima kasih menonton video ini Semoga berkah manfaat Dan jangan lupa dukung channel dengan like dan subscribe Wabillahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih